Intro Esklusivitas memang menjadi suatu praktik bisnis yang umum dilakukan oleh suatu platform ketika mereka ingin meningkatkan nilai platform tersebut. Seperti halnya, Sony memperjualbelikan The Last of Us DPS, Nintendo dengan Mario, hingga Steam dengan Half-Life mereka. Karena ketika berbicara mengenai judul first party game, tentu pemilik platform telah mengeluarkan capital tertentu. Untuk menciptakan game yang semenarik mungkin. Meski pada prakteknya, daya tarik tersebut kerap diterjemahkan sebagai bentuk loyalitas pengembang kepada para usernya yang loyal terhadap platform tersebut. Gak salah sih, tapi ini alasan kenapa kalian gak berlupani soal Horizon Zero Dawn masuk ke PC. Satu, gak ada alasan buat beli PS lagi. Menurutku sih itu gak masuk akal. Memang, salah satu alasan kuat orang membeli PS adalah game-game eksklusif yang hadir di dalamnya. Dimana PS atau konsol secara umum tentu bertujuan untuk memainkan sebuah video game. Sebagai contoh pada rentangan harga tertentu. Sangat sulit untuk merekomendasikan PC atau laptop yang kuat memainkan game-game yang sama dengan PS. Terlebih lagi, kalian harus membeli monitor serta perangkat pendukung lainnya. Dimana di sisi lain, PS4 sudah bisa dimainkan menggunakan TV LCD biasa. Gampang emang. Buat teriak, gak bakal ada yang beli PS lagi. Tapi merakit sebuah PC tanpa mendalami ilmunya terlebih dahulu pun juga bukan perkara yang mudah. Karena, meski banyak yang memiliki formula untuk merakit tiap partnya, gak semua orang berani dan memiliki pengetahuan buat menyusun menjadi sebuah sistem. So, simplicitas dan usul praktis menjadi alasan kuat untuk tetap membeli konsol. 2. Ngerasa eksklusif boleh, tapi... Aneh gak sih kalau rasa enjoy kalian berkurang cuma karena banyak orang bisa mencicip fitur yang awalnya eksklusif tersebut? Tidak ada yang berubah dari fitur dan kualitasnya tetap sama. Namun, sudut pandang kalian sendiri yang berubah dalam menikmati fitur bagus tersebut. Mantan produser Horizon Zero Dawn bahkan sampai bingung mengapa kebahagiaan player bisa berkurang hanya karena banyak yang memainkan gamenya. Ambil saja contoh iPhone, di mana Apple menjadi pihak pertama yang berhasil merilis virtual assistant paling cekatan di smartphone pada masanya. Baru, beberapa tahun kemudian, banyak platform mulai merilis smart assistant menyerupai Siri. Apakah akhirnya semua orang bakal meninggalkan Apple? Kan enggak, Apple tetap dianggap menjadi trendsetter dunia gawai. Dan kalian tetap merasa eksklusif memakai iPhone meski beberapa fitur mungkin ada di smartphone lain. 3. Sony gak berkhianat kok Statement yang kerap muncul pasca rumor atau pengumuman Horizon Zero Dawn di PC adalah tuduhan bahwa Sony berkhianat kepada fansnya. Statement ini muncul karena Sony memang beberapa kali sempat merilis game timeout eksklusif di luar platform PlayStation. Namun, ini pertama kalinya game first party sebesar Horizon Zero Dawn hadir ke platform lain. Wajar para user kecewa akan keputusan tersebut. Meski begitu, bos Sony menjamin bahwa tak serta merta semua game PlayStation akan masuk ke PC hanya karena Horizon Zero Dawn masuk ke PC. Herman Hull sendiri merasa bahwa keputusan ini diambil karena Horizon merupakan game yang cocok untuk di porting. Lagi pula, game ini sendiri sudah dirilis selama 3 tahun secara eksklusif. Nyaris setengah masa hidup sebuah generasi konsol telah dijaga Sony untuk mengeksklusifkan game ini. Dimana akhirnya masih banyak game lain yang tak bisa platform lain nikmati di kemudian hari. 4. In the end, business is a business Sebuah alasan paling realistis, kaligus paling pahit adalah keuangan. Banyak yang menunggu Sony atau Guerrilla Games sebagai perusahaan greedy dan haus akan uang telah mendengar berita ini. Logika yang aneh sebetulnya. Perusahaan mana sih yang gak butuh duit? Layaknya orang bekerja. Sony ataupun Guerrilla Games bukanlah orang yang mau bekerja tanpa dibayar. Lagi pula, industri video game bisa semaju ini sendiri juga karena hadirnya uang yang menjadi insentif bagi para developer. Di sisi lain, kita juga gak akan tau kan dibalik ini siapa yang berani jamin bahwa Horizon Zero Dawn sesukses pemberitaannya. Apakah kesuksesan itu sampai bisa membiayai seri keduanya? Atau siapa yang bakal jamin bahwa rilis PS5 nanti bakal sukses? Tentu gak ada yang tau kecuali internal Sony atau Guerrilla itu sendiri. Langkah-langkah ini pasti sudah mereka pertimbangkan matang-matang. Kembali mengutip dari bos Sony Worldwide Herman Holtz yang berkata bahwa I think it's important that we stay open to new ideas of how to introduce more people to PlayStation and show people maybe what they've been missing out on. Dimana secara gak langsung mereka pengen menarik user baru untuk membeli platform PlayStation ke depannya. Dan itu dia dari kami. Jika kalian punya opini like, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk share, like, komen, and subscribe ya. Dadah, see you next time.